Intro Korban pembunuhan dengan tangan dan kaki terikat di Gerobogan sempat berpamitan dengan orang tuanya untuk memenuhi panggilan pijat ke rumah kontrakan pelaku sebelum dibunuh dengan keji. Suami korban yang baru tiba dari Jakarta berusaha kuat menahan tangis. Setelah dilakukan identifikasi dengan pengambilan sidik jari korban oleh tim dokter kesehatan Polda, Jawa Tengah, di kamar mayat rumah sakit umum daerah dokter Sujati Purwadadi, Gerobogan, Jawa Tengah, identitas korban terkuat dan polisi bisa memastikan bahwa korban bernama Dwi Kristiani, warga desa Ngembak, kejamatan Purwadadi, Gerobogan, Jawa Tengah, bukan Lisa. Sementara itu wanita yang sempat disebut Lisa yang dikabarkan menjadi korban pembunuhan adalah istri dari pelaku pembunuhan. Identitas Lisa diketahui dari bukti transfer yang dikirim ke HP pelaku, di mana uang transfer tersebut digunakan untuk membayar rumah kontrakan di desa Banteng Mati, kejamatan Purwadadi, Gerobogan, Jawa Tengah yang baru dua hari dihuni pelaku. Setelah diidentifikasi dokter Spolda, Jawa Tengah, jasad wanita berusia 23 tahun ini kemudian diserahkan ke rumah korban. Dari hasil autopsi ditemukan luka memar di pergelangan tangan dan kaki korban akibat jeratan kabel listrik setelah diikat oleh pelaku. Awang, kepala desa Ngembak, kejamatan Purwadadi, Gerobogan, Jawa Tengah, menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan orang tua korban, wanita cantik berprofesi sebagai tukang pijat dan bekam ini sempat pamit ke orang tua untuk panggilan bekam ke rumah kontrakan pelaku di desa Banteng Mati. Namun naas, korban justru tewas dengan kondisi mengenaskan. Kedua tangan dan kaki terikat dengan kabel listrik, sementara mulut dibekap dengan menggunakan lakban. Untuk kejadian penggunaan yang ada di TKP Banteng Mati, masuk edesakaran anjar, kejamatan Purwadadi, itu benar warga saya atau selama Bantui. Kita dapat kabar itu baru jam sekitar 11 malam dari Pak Bipin Sa, Bapak Bipin Mas, Sibuwi kita, terus kita matur ke keluarga untuk benar apakah itu baju atau tidak. Akhirnya kita ke kewajanan saya RSUD, ternyata benar, itu atas nama Ibu Ahmi, yang kesahiriannya memang warga saya, yang berlambat di dusun adian ini, kesahiriannya itu Ibu Rumah Tangga, tapi ada pekerjaan untuk ini, siap mencapai atau bekam, khusus untuk Ibu. Kalau kabarnya Purwadadi itu bisa sampai ke lokasi TKP itu bagaimana? Kalau kabarnya, ini kita juga baru dikasih tahu dari saudara, karena kebetulan Almar Tunggu Budwi itu asli dari Sambar. Jadi sebelum ke Banteng Mati jam 4 sore itu, dari beliau keluarga yang disambah dipamiti oleh Purwadadi untuk berjadi Banteng Mati. Setelah itu kejadian seperti apa, kita juga baru tahu kalau jam 11 itu dikabarkan beliau sudah. Berjadi untuk perempuan, Mbak? Kalau kesahirian disini terdapatnya memang untuk ibu-ibu perempuan, khusus untuk perempuan saja. Kalau kesahirian bagaimana, Pak? Kesahirian disini di warga, kemudian untuk sosialisasi juga boleh, karena yang Rio itu, yang suaminya bekerja sebagai tukang bangunnya di Jakarta. Jadi disini tinggal kadang yang pulang sini, kadang ke Sambar, anak juga di Sambar juga, soal yang satu. Kalau informasinya apa, itu pamit ke keluarga bagaimana, Pak? Kakak-kakak-kakak kemarin, Pak? Kalau kemarin dari pihak bapaknya, dari Bapak Almar Tunggu Budwi, kematornya jam 4 sore, itu pergi ke badan yang mati untuk bincet tukang. Panggilan itu ya? Dia panggilan. Dia panggilan, dia panggilan, dan dia berangkat. Tapi khusus untuk perempuan. Dia panggilan. Tri Sudarwanto, suami korban yang baru tiba dari Jakarta pada minggu pagi, terlihat menahan tangis ketika berada di depan jenazah istrinya. Suami korban mengaku sempat berkomunikasi dengan istrinya beberapa menit sebelum korban digabarkan tewas. HP korban kemudian sudah tidak bisa dihubungi lagi oleh suaminya. Ibu dari dua anak ini sudah menekuni profesi sebagai tukang pijat dan bekam khusus wanita sejak beberapa tahun lalu. Namun tidak diketahui pasti, ia datang memenuhi panggilan bekam di rumah pelaku. Kapolsek Purwadedi, Gerobogan, Jawa Tengah, Ajun Komisaris Polisi Deddy Setianto, menjelaskan sementara ada dua pelaku yang diduga menjadi pelaku pembunuhan korban. Polisi juga telah mengantongi identitas keduanya. Diduga korban tewas akibat kehabisan nafas karena mulut dibekap dengan lakban. Hasil penyelidikan ini masih kita kejar pelakunya, dilakukan untuk lediknya demikian. Untuk pelaku sendiri sudah dikantongi? Untuk pelaku identitas sudah dikantongi, ya semoga doanya pelaku cepat ketangkap. Dari hasil olah kejadian kemarin, korban mengalami luka? Untuk korban disekap, ada sedikit luka di tangan karena ikatan. Terus untuk korban sendiri bagaimana? Sudah diserahkan atau? Untuk korban sudah diserahkan pihak keluarga tadi malam. Dukan pembunuhan masih kita kembangkan dulu, kita lakukan ledik dulu. Baik, imbuan dari kami ini khususnya yang punya kos-kosan, diharapkan ketika mungkin ada yang mau tinggal ataupun ada yang kos, untuk identitas itu harus diserahkan ke pemilik kos. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang telah kabur menggunakan motor korban. Polisi belum bisa memberikan keterangan pasti terkait motif dibalik pembunuhan sadis tersebut. Barang bukti berupa alat bekam beserta baju korban telah diamankan polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Keluarga korban berharap agar pelaku segera ditangkap dan diadili dengan hukuman seberat-beratnya. Setelah diselatkan, jasad korban kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum desa Ngembak Perwadadi, Kropokan, Jawa Tengah. Polisi juga masih mendalami keterkaitan Lisa dalam kasus pembunuhan ini. Setelah menemukan bukti transfer yang dikirim ke suaminya yang kini menjadi buron. Akibat kejadian ini, korban meninggalkan seorang suami dan dua orang anak yang masih kecil.